5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Bagaimana wajah anak-anak pada gambar berikut adik-adik? Ya mereka kelihatan sangat gembira, mereka sangat ceria adik-adik Sehatkah mereka menurut gambar ini? Tentunya mereka dalam kondisi sehat ya adik-adik Apakah anak-anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat? Tentunya itu menjadi kewajiban kita semuanya untuk menjaga sekolah kita agar bersih dan sehat Lalu apa yang harus dilakukan agar sekolah kita itu selalu bersih dan sehat? Ya tentunya kita harus menjaga kebersihan sekolah kita Bisa dengan cara piket kelas, menyapu, mengepel, membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolah Itu merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan supaya sekolah kita tetap bersih dan sehat Sekolah yang sehat Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak pun dapat bermain dengan ceria Mereka akan selalu bersemangat belajar Akan tetapi tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir Mereka harus rajin berolahraga Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah Itu tadi bacaan tentang sekolah yang sehat adik-adik Nah dalam bacaan tadi ada kalimat yang menunjukkan masalah Dan ada kalimat saran Ingat ya kalimat saran itu biasanya ada kata sebaiknya Seharusnya seperti itu Nah kalimat disini kalimat yang menunjukkan masalah apa dalam bacaan tadi Tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat Itu menunjukkan masalahnya Lalu sarannya apa dalam bacaan tadi Sarannya ada banyak sekali Disini Kak Citra hanya menyebutkan beberapa Sarannya yang pertama Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok Kalian bisa menambahkan kalimat saran yang ada dalam bacaan tadi Adik-adik amati gambar berikut ini Aku belajar hidup sehat Kita lihat ya disini gambar pertama Cara hidup sehat kita adalah dengan pengecekan kuku kita Mengapa kuku kita harus dicek? Supaya kuku kita itu tidak panjang-panjang adik-adik Nah ketika kalian sudah panjang nih kukunya Harus segera dipotong Karena kuku yang panjang itu bisa menyebabkan Atau bisa menjadi sarang penyakit Sarang kuman juga disitu Lalu berikutnya adik-adik ada gambar Membuang sampah di tempat sampah ya Nah itu kalian harus tahu ini termasuk dalam hidup sehat Ya ini ada tiga tempat sampah Kak Citra Bedanya apa? Kalau yang warna kuning itu untuk sampah yang anorganik Atau yang susah membusuk Tempat sampah berwarna hijau itu untuk sampah organik Sampah yang mudah membusuk Lalu tempat sampah yang berwarna merah itu untuk sampah yang berbahaya Contohnya baterai, pecahan kaca, lalu bekas kaleng obat nyamuk Seperti itu harus dibuang di tempat sampah yang berwarna merah Nah selain itu kita harus rajin mencuci tangan Tidak merokok Area sekolah bebas dari rokok Itu belajar hidup sehat Kamu memiliki hak belajar di lingkungan sekolah yang sehat Lalu kewajiban dan hak kita di sekolah itu apa saja ya adik-adik Yuk kita cari tahu Kewajiban dan hak di sekolah kalian adalah Yang pertama kewajibannya Apa sih yang harus kalian lakukan di sekolah Satu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah Membuang sampah pada tempatnya Merawat tanaman yang ada di sekolah Itu kewajiban kalian Menjaga kebersihan toilet Melakukan piket kelas secara rutin Dan merawat taman sekolah Itu yang harus kalian lakukan di sekolah kalian Lalu hak yang kalian peroleh setelah melakukan kewajiban itu adalah Satu, lingkungan sekolah sehat dan nyaman Itu hak kalian mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman Hak kalian dapat belajar dengan tenang Lalu kalian bisa menerima Mendapatkan hak lingkungan hijau dan asri Lebih bersemangat dalam belajar Udara di lingkungan sekolah menjadi segar Ini hak kalian Kalian mendapatkan lingkungan sekolah yang udaranya segar Dan hak kalian adalah prestasi belajar kalian meningkat adik-adik Itu kewajiban dan hak di sekolah Berikut ini gambar cara mengisi waktu luang Di lingkungan sekolah yang sehat Kalian bisa mengisi waktu luang atau saat istirahat ya Dengan bermain bersama teman-teman kalian Ada permainan disini lompat tali Sepak bola Lalu ada tapak gunung atau engkle Kalian bisa melakukan ini di halaman sekolah kalian masing-masing Tunjuklah satu kegiatan yang paling kamu sukai Kalian bisa menuliskan manfaatnya untuk kesehatan kalian Contohnya disini Kak Citra pilih kegiatan yang pertama Yaitu bermain lompat tali Apa sih manfaat bermain lompat tali? Nah dengan bermain lompat tali Ini merupakan suatu kegiatan yang baik untuk tubuh kita Secara fisik Anak akan menjadi terampil Karena bisa belajar cara dan teknik melompat Lalu membantu menurunkan berat badan juga Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh kita Nah itu tadi manfaat dari lompat tali Berikutnya ada kegiatan bermain sepak bola Manfaatnya apa? Meningkatkan daya tahan tubuh Sehingga tidak mudah lesu dan lelah Membangun dan membentuk otot Sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja atletik kita Dengan otot yang lebih kuat Hal ini juga membantu mengurangi resiko cedera Itu manfaat dari bermain sepak bola Membangun rasa percaya diri untuk anak-anak Dan meningkatkan kebugaran Lalu ada permainan engkle Apa ini permainan engkle? Manfaatnya bagi kita Nah permainan engkle atau tapak gunung ini Melatih motorik kasar Yaitu melatih keaktifan gerak Melenturkan tubuh Melatih ketahanan tubuh Dan sebagai sarana olahraga yang menyehatkan tubuh Permainan ini dapat menyehatkan tubuh Karena dapat melatih pernafasan Melatih ketahanan otot Dan melancarkan peredaran darah Jadi setiap permainan atau olahraga Itu pasti ada manfaatnya adik-adik Kalian bisa memilih salah satu permainan ini Dan kalian mainkan bersama dengan teman-teman kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 4 Subtema 2 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih